Halo, selamat datang kembali di channel youtube kami dan kali ini kembali lagi dengan saya, Esther Mo Channel nah, aku bakal ajakin kalian bikin ujak buah ini gampang banget buahnya aku cuma pake mangga dan nanas madu nah, untuk bahan-bahannya aku punya nanas madu 2 buah dan juga 1 buah pencit atau mangga muda aku udah rendam pake air garam nah, aku pake 1 liter air matang lalu pake 4 buah cabai merah besar terus, untuk pelengkapnya, aku pake cabai bubuk Thailand, ini pedes banget sedikit aja, udah pedes banget terus, untuk asamnya aku pake, ambil 1,5 ini ya, apa, jeruk jeruk nipis terus, aku pake untuk sparkling-sparkling rasanya tuh, dari apa tuh namanya cukak nah, untuk manisnya aku pake kurang lebih 1 cup gula yaitu 200 gram aja cukup lah ya dan aku pake garam sedikit aja pake setengah sendok teh ditambah gula aren dan aku punya gula aren yang sudah aku cairin ini enak banget atau gula kelapa ya ada yang sebut gula jawa juga oke, gimana caranya langsung aja aku mau panaskan air 1 liter ya aku bakal masukin gula ya, ini gula gula pasirnya dulu ya terus cabenya jangan lupa kita blender oke begini aja di blender kasar aja lalu kita langsung masukin oke nah, kenapa aku gak pake cabai rawit karena aku nanti kebantu pake cabai rawit pupuk ini sudah mendidih cepet banget sih mendidihnya jadi pake api panas aja nah, ini aku tambahin gula jawa atau gula aren gula kelapa terserah orang bilangnya apa ini kebetulan aku punya yang sudah dilelehkan terus aku taruh plastik sisa-sisa kemarin gitu terus kita biarkan mendidih ya airnya sampai berikutnya aku mau coba rasanya ini manisnya udah pas belum oke itu sendok bersih ya kalau udah kita masukkan air perasaan jeruk nipis jeruk lemon juga boleh oke, kita aduk kita mau cicipin ya nanti rasanya oh iya ini aku tambahin 1 sendok teh 1 sendok makan cuka sesuai selera tapi biasanya aku segini aja cukup ini enak banget lalu kita mau rasain ini ya seberapa asamnya udah pas belum karena biasanya semakin lama kita didihkan itu rasa asamnya semakin medok oke kita mau tambahkan sedikit 1 sendok kecil aja cabai rawit bukan cabai rawit itu cabai bubuk Thailand itu bener-bener super pedas sedikit aja udah gila tapi karena airnya cukup banyak jadi oke lah kalau pakai satu segitu kita cicipin pedasnya sudah pas gak bikin bibir doer banget dan perut sakit nah ini kita buang dulu airnya air rendaman garamnya sebentar kita memasukin ini kita matiin ini nya ya kompornya posisi ini kita masukin lalu setelah udah dimasukin kita nyalain lagi pakai api kecil dia supaya nge-set baru kita terakhirnya itu tambahin garam itu garam itu pasti udah terakhir lah nah ini kita mau aduk-aduk kita mau tambahin apa nyalain api api kecil aja oke rasa begini juga udah cukup kan disitu buah-buahnya juga buah-buahan tropis yang asem gitu ya ada citrus-sitrusnya kayak seger-seger gitu nanas mangga kalau kalian mau tambahin kayak semacam apa bengkoang bisa terus tambahin yang lain-lain biasanya apa sih timun bisa bisa banget nah ini eh segitu aja ya garamnya jangan banyak-banyak oke nanti asin ini bener-bener sudah nano-nano manis as masin ini enak banget guys jadi kita gak lama-lama untuk nyalain kompor gak sampai mendiri banget kita diemin aja ini sampai kurang lebih 6 jam lebih baik lagi semaleman itu kita kalau udah adem ya nanti ya ini kita masukin di kulkas rasanya bener-bener seger banget apalagi di Indonesia lagi panas banget minum ini siang-siang bolong luar binasa enak banget kalian mesti coba gampang banget bikinnya bahan-bahannya ada dimana-mana nyesel kalau gak coba beneran ya gak perlu beli mahal-mahal bikin aja buah-buahan ini gak nyampe 20 ribu terima kasih